Bunda Korla berulah lagi pamer uang SatLife IG buat Nikita Mirzani meradak Beredar video Bunda Korla menghitung segepok uang Uang tersebut ternyata merupakan gaji pemilik nama Cynthia Korla Priscila itu Selama menjadi pegawai restoran cepat saji di Jerman Saat pamer uang Bunda Korla menyindir haters yang meremehkan pekerjaannya sebagai pegawai restoran cepat saji Apa kata Bunda Korla? Yuk simak penuturannya Bunda Korla terlihat sedang menghitung segepok uang Jerman yang dipegangnya Dalam video yang beredar Korla justru memutuskan untuk menyerah menghitung uang dengan tangannya Gak bisa aku ngitungnya kecepatan tangan daripada mulut Dala ahri bet ah ucap Bunda Korla Kemudian Bunda Korla memperlihatkan sisa gajinya bulan lalu Kini tabungannya itu digabung dengan gajinya bulan ini Saat pamer segepok uang itu Korla menyindir orang-orang yang meremehkan pekerjaannya sebagai staff restoran cepat saji Gaji Bunda Korla sama gaji kemarin Bunda satu ini ya Maaf ya ini gaji Bunda yang kemarin ini gaji Bunda Ini gaji Bunda yang sekarang ucapnya Kalau misalkan ada yang bilang kan cuma pelayan restoran siap saji Mau gue lempar sama uang gue? Mau Tapi sayang uang gue haram di badan kau Jadi gak mungkin halal? Tandas Bunda Korla Sebelumnya ketika Bunda Korla masih berada di Indonesia Aktris lawas itu berseteru hebat dengan Nikita Mirzani Hingga akhirnya Nikita menagi balik uang 100 juta rupiah pemberiannya kepada Korla Sebelumnya ketika Bunda Korla masih berada di Indonesia Aktris lawas itu berseteru hebat dengan Nikita Mirzani Hingga akhirnya Nikita menagi balik uang 100 juta rupiah pemberiannya kepada Korla Nikita Mirzani temani Antonio Dedola sunat, tegang banget bang Bekasih Nikita Mirzani, Antonio Dedola baru saja menjalani sunat setelah resmi mengeluk agama Islam, belum lama ini Dalam proses sunatan itu, ia ditemani langsung oleh Nikita Mirzani Momen sunat Antonio Dedola dibagikan Nikita Mirzani melalui Youtube pribadinya Wanita 36 tahun itu mengabarkan bahwa pacarnya sunat di kawasan Bintaro Nikita Mirzani mengungkapkan keinginan untuk sunat merupakan inisiatif Antonio Dedola sendiri Ia mengaku tidak memaksa kekasihnya itu Ibu tiga anak itu mengikuti proses sunat Antonio Dedola Ia menyerati ekspresi kekasihnya yang tampaklah tegang Kelihatan tegang banget ya, relax bang kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani menjelaskan proses sunat dilakukan selama sekitar satu jam di ruang operasi Namun prosesnya tidak mudah karena ada beberapa kendala Saat menjalani prosedur operasi, Antonio Dedola dikabarkan sempat mengalami gangguan pernafasan Nikita Mirzani mengabarkan kekasihnya itu sampai harus pakai alat bantu pernafasan Alhamdulillah, Tony udah pulih tapi dia dipakai alat bantu pernafasan yang diselang Jadi dia kalau ngomong agak sakit, terang Nikita Mirzani Sebagai informasi, Antonio Dedola atau Akrabdi Sapatoni dikabarkan ingin menikahi Nikita Mirzani Kabar selanjutnya, ia sudah mu'alaf dan menjalankan sunat Namun Nikita Mirzani menyebut keinginan untuk sunat maupun masuk Islam datang dari inisiatif Antonio Dedola sendiri Dengan kata lain, tidak ada paksaan maupun bukan demi ingin menikahi Nikita Mirzani Dia kayaknya udah mantep mau masuk agama Islam itu karena setelilingnya di Jerman itu Kebanyakan orang Islam tegas Nikita Mirzani Kelakuan Nikita Mirzani pamer mobil mewah singgung soal orang miskin Dikenal belakang-belakang Nikita Mirzani kini pamer beli mobil mewah baru disebut sindir Bunda Korla perihal orang miskin Seperti diketahui belakangan ini Bunda Korla melayangkan sebutan miskin kepada Nikita Mirzani Yang menagi uang 100 juta rupiah miliknya dikembalikan Gara-gara sindiran Bunda Korla itu, publik pun ikut beramai-ramai mencibir wanita yang akrab disapanyai itu Orang miskin beli mobil nih bos, singgung dong, tulis Nikita Mirzani Video itu sengaja diunggah Nikita seolah untuk membalas komentar daswarganet yang ditujukan padanya Tak pelak unggah Nikita Mirzani itu pun langsung menuai banyak perhatian publik Namun ada satu komentar yang tak kalah mencuri atensi Yakni komentar dari sutradara kondang Hanung Bramantio Suami Saskia Adyameka itu mengatakan kalau mobil mewah yang diantar ke rumah Nikita adalah properti syuting Alih-alih marah Nikita justru turut tertawa dengan komentar Hanung Bramantio tersebut Nah, ini dia properti syuting gue datang emoji tertawa ujar Hanung Bramantio Weka-weka, suai banget mas Hanung, emoji tertawa saut Nikita Mirzani Namun warganet langsung menuai curiga jika mobil tersebut memanglah bukan milik Nikita Melainkan hanya properti syuting proyek film baru yang kabarnya sedang digarap bersama Selain itu ada pula yang meledek Nikita Mirzani membeli mobil baru tersebut dengan uang DP 100 juta rupiah yang ia minta dari Bunda Gorla 100 jutanya ternyata buat DP ya tulis netizen Itu dipinjemin guys nanti juga dibalikin lagi ke delernya seru netizen lain Eh, Nikita Mirzani mawardi 172 Beneran syai, cuma properti syuting, liatin dong STNK-nya biar makin yakin netizen Ucap netizen Oh, pantesan 100 juta dipinta lagi mungkin buat DP atau buat tangan beli mobil ini Kasian katanya orang kaya ternyata Miss Queen Hicks timpal netizen lain Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani sempat mengejam akan melaporkan Bunda Gorla ke polisi pria uang tersebut Diam-diam ternyata Bunda Gorla telah mengembalikan uang Nikita Mirzani sejumlah 100 juta rupiah Bunda Gorla menyebutkan inilah alasan Nikita Mirzani tak lagi berkuar-kuar tentang uang 100 juta rupiah itu Makanya dia diam, udah dikembalikan duitnya makanya dia bungkam jelasnya Karena banyak fans yang menyarankan dirinya kembalikan uang tersebut jadi alasan Bunda Gorla Akhirnya tak lagi keras kepala Padahal sebelumnya Bunda Gorla tak mau mengembalikan uang tersebut Dua hari teriak-teriak dia langsung Bunda kirim Semua anak-anak Bunda bilang kembalikan saja uangnya Yaudah Bunda kembalikan aja percuma gak halal duitnya haram ungkapnya Gakkan Bunda Gorla juga menyendiri Nikita Mirzani dengan sebutan miskin Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang Jangan sok ngasih-ngasih challenge Kalau miskin miskin aja gak usah belagu-belagu tuturnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton